Tensi ya, welcome back to my youtube channel Kali ini kita bakal bahas tentang Cadangan PPA, PPBI PPB, eh PPB, PPTI Sebenernya aku udah pernah filming ini Cuman gak tau file kemana, jadi kita rekam ulang So buat kalian masalah, keep on watching Jangan lupa kasih like, komen, share, dan subscribe Untuk channel ini, karena subscribe tuh gratis Dan langsung aja ke videonya Oke, jadi banyak banget temen-temen tuh Yang suka nanyain Kayak, ci, kalo gue keterima cadangan Tuh gimana ya maksudnya Atau kayak, ci, aku keterimanya cadangan Menurut ci, ci, mendingan gimana Ini pertanyaan yang sering aku terima Dari tahun kemarin, kalo gak salah Karena lumayan banyak temen-temen subscriber disini Yang ternyata keterima jadi cadangan juga Walaupun banyak juga yang langsung keterima Untuk dapetin spot disana Aku udah pernah bikin videonya Cuman gak tau kemana filenya Karena aku juga lupa Taruh kamera aku dimana Jadi kita ngobrol-ngobrol ulang Oke, jadi cadangan ini Yang dimaksud, pertama Yang harus diketahuin adalah Yang dimaksud dengan cadangan ya Cadangan adalah Ya bener-bener Cadangan gitu Maksudnya, kalo ada orang yang mundur Kamu dapet nih tempat Tapi kalo enggak Ya enggak Istilah kata tuh sama kayak Kalo main futsal misalnya Kalo kamu kan Di bangku cadangan Temen-temen tim yang lain Si pemain utama kan main dulu di lapangan Ketika mereka ada yang capek Ada yang tiba-tiba Luka Keseleo Angkel dan sebagainya Baru mereka ditarik mundur Kamu gantiin mereka di lapangan Bener gak? Bener kan? Nah, itu juga yang terjadi Jika kamu jadi cadangan di program Jadi Kamu akan Nunggu Sampai ada Spotnya sebenernya udah keisi Sampai ada orang yang tiba-tiba mundur Sorry Gue keterima di PTN Misalnya gitu Atau gue keterima di kedinasan Jadinya gue lepas programnya Baru kamu dapet kesempatan Dan Aku juga gak bisa bilang Pasti kamu yang dapet Karena kita gak tau Ada berapa slot cadangan Yang disiapin Maksudnya Ada berapa orang Yang diposisikan sebagai cadangan Dan kamu diantrian ke berapa Kita kan gak bisa tau hal itu kan Nah Dan kita juga gak tau Berapa orang yang kiranya akan forfeit Gitu Atau yang akan mundur Jadi Yang terbaik Yang menurut aku Bisa dilakuin adalah Sebenernya kamu Jadi cadangan itu Kamu qualified Apa enggak Kamu qualified Setiap orang yang bisa lolos program Itu pasti qualified Apalagi kamu udah ngelaluin Berbagai tahap tes ya Tesnya banyak banget Aku udah tau Sampai kayak enek Sampai kayak kalian udah tanya Ci gue abis tes ini Tes ini lagi Kayak iya Emang tesnya banyak banget Kayak Kalau lu udah berhasil lulus Dari tes-tes itu Berarti sebenernya Kamu tuh qualified Beb Cuman kayak Ya mungkin Mungkin emang karena slotnya udah penuh Atau mungkin secara kualifikasi Mungkin urutan 1 sampai 50 Tapi kamu ada di urutan 51 Kan kita juga gak tau ya Jadi Mendingan ketika kamu Ini saran dari aku pribadi ya Ketika kamu keterima cadangan Ya udah gak apa-apa Tapi kamu harus juga punya cadangan di kampus lain Kenapa? Karena gak selamanya cadangan tuh keterima loh Kalau si sekian orang Well let's say 135 orang Itu udah Keterima di sana Dan fix mereka akan ambil kursinya Kamu gak akan dipanggil kan Jadi Antara kamu banyak-banyak berdoa Supaya Orang pada mundur Atau ya kamu cari cadangan lain gitu Bukan yang gak ada harapan Ada kok gitu Kalau orangnya ada yang mundur Tapi kamu juga harus punya pelampung Buat diri kamu sendiri Jangan sampai karena ngeharepin Keterima sih sebagai cadangan Tapi karena terlalu ngeharepin Keterima sebagai cadangan Kamunya malah Kayak jadi gak ada pelampung lain Ketika cadangan yang gak lolos Maksudnya Kamu tetap sebagai cadangan Dan gak ada yang mundur Kamu tetap gak dipanggil Jadinya gak kuliah Kan itu sayang banget ya Sedangkan Ngulang 1 tahun itu Menurut aku Buang-buang waktu banget Doesn't mean gak bagus ya Maksudnya Setahun vakum sih bisa Sambil cari kerja Terus ngeles Belajar online Apalagi sekarang udah banyak banget Ilmu-ilmu online gitu Tapi Gak berarti Maksudnya tujuan utama kita kan Disini buat kuliah Bukan buat Cari pengalaman di kerja Atau apa kan Jadi Sayang aja kok Kamu harus mundur 1 tahun Hanya karena hal kayak gitu Mendingan Kamu punya cadangan Kampusnya yang udah keterima Itu kamu hold Kayak boleh gak sih Bayarnya mundur Karena masih nunggu Kabar di kampus lain Atau misalnya Kamu DPS bagian Atau apa Itu kan bisa Opsi lah Itu bisa dinego Kok sama kampus Ya sama satu lagi Kalau kalian keterima cadangan Jangan sedih Jangan Kayak Ah kayak gue Gak bagus deh Enggak Bukan kalian kayak gitu kok Cuman emang Takdirnya aja Kayak gitu Aku Tipe orang yang menganut Takdir ya Jadi Gak apa-apa Kalau keterima cadangan Itu hal yang Amat sangat wajar Dinikmatin aja Berarti kamu Kamu jadi punya kesempatan Buat explore Kampus lain Gitu teman-teman Jadi Tetap semangat Cari kampus cadangan lainnya Toh nanti Kalau misalnya kalian kepanggil Kampus lain bisa dilepas Atau bisa dibalik Terserah kalian Akhirnya pilih yang mana Karena nanti Kalau mau nanya Pilih yang mana Nanti kalian bisa lihat ya PTN versus Biasiswa Eh PTN versus PPA PPB-PPTI Atau PTS versus Program Jadi nanti kalian tinggal Nontonnya videonya Biar tahu pertimbangannya So Segini aja video Buat hari ini Sia-sia buat Tiga orang yang udah nonton Semangat buat teman-teman Yang lagi ada Di posisi cadangan Atau lagi nunggu kabar Semoga kabar yang terbaik Segera menghampiri kalian Dan Kasih tau aku di kolom komentar Kalian pengen aku bikinin Video apa lagi See you di video lainnya Cacin Sub indo by broth3rmax